Pemirsa oleh Kota Semarang diakini ditetapkan tersangka korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, KPK juga telah mencegahnya ke luar negeri. Jurubicara KPK Tessa Marika Sugarto mengatakan surat larangan berpergian ke luar negeri dikeluarkan KPK 12 Juli lalu. Larangan berpergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Ada 3 dugaan korupsi di Kota Semarang yang diusut KPK, yakni pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan penerimaan gratifikasi. Nama keempat tersangka memang belum diumumkan resmi oleh KPK, namun berdasarkan informasi yang dihimpun ada 4 tersangka yaitu Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, Suami Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmatu Jangkar. Dan hari ini, penyidik KPK menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Semarang untuk mencari bukti kasus. Larangan berpergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.